Sementara itu, pemirsa untuk mengurangi kemacetan panjang yang sering terjadi di jalur utama Bandung-Semedang-Cirbon, tepatnya di wilayah Tanjung Sari, petugas polisi memperlakukan one-way. Kemacetan kendaraan wilayah pasar Tanjung Sari, salah satu penyebabnya yakni terjadinya bottleneck atau penyempitan jalan, serta tingginya aktivitas warga di kawasan niaga tersebut. Seperti inilah suasana one-way yang diberlakukan oleh petugas porles Semedang. One-way diberlakukan karena terjadi kepadatan di wilayah Tanjung Sari hingga Jatinangur kurang lebih mencapai 5 km. Sistem one-way yang diberlakukan per 20 menit tersebut tujuannya yakni untuk mengurangi antrian kendaraan. Kanit Pakwal Polantas Porles Semedang Ibtu Suratman mengungkapkan, Sistem one-way merupakan salah satu upaya untuk dapat mengurangi antrian kendaraan akibat kepadatan arus kendaraan dari arah barat saat melintas di wilayah pasar Tanjung Sari. Salah satu kendala yang dihadapi petugas dalam mengatur lalu lintas di kawasan Tanjung Sari, yakni tingginya intensitas aktivitas warga di kawasan niaga tersebut.